. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi sebagian kelurahan Waida di Kecamatan Sukarame. Tepatnya di Jalan Perintis Jalan Pembangunan dan sekitarnya, ratusan rumah warga ini terendam banjir selama tujuh jam setelah hujan deras turun pada Kamis sore kemarin. Sejumlah warga hanya bisa pasrah melihat rumahnya terendam banjir. Sementara sebagian warga lainnya mencoba mencari tahu penyebab kebanjiran. Diketahui ini pertama kalinya wilayah tersebut dilanda banjir hingga masuk ke pemukiman warga. Biasanya jika hujan turun, air meluap berada di tengah jalan pemukiman warga, namun kali ini air membuat rumah warga terendam yang tingginya rata-rata 30 cm atau selutut orang dewasa. Diakini penyebab utama banjir tersebut adalah tidak adanya lagi hutan resapan yang berada di wilayah hutan kota Wai Halim yang sempat dan hendak dijadikan bangunan elit oleh pengembang. Tidak hanya itu sejumlah selokan ataupun saluran air yang ada tidak dapat lagi menampung tingginya debit air yang jarang sekali dilakukan penggalian ataupun pembersihan oleh pemerintah setempat. Ina, Ketua RT-08 Lingkungan 2 Kelurahan Waidadi Sukara memenerangkan, banjir kali ini yang terparah sejak beberapa tahun terakhir, pihaknya pun meminta pemerintah kota Bandar Lampung dapat memberikan solusi agar musibah banjir ini tidak terjadi kembali. Yang jelas manggis, jalan perintis, pulau pandan, pembangunan semuanya kegelam. Berapa rumah? Ada puluhan atau ratusan? Hampir seratusan. Ini baru kali pertama apa gimana? Ini parah ini yang sekarang sampai masuk rumah. Semua rata-rata masuk rumah. Biasanya berapa cmt sih, Bu? Kalau misalnya itu. Kalau biasanya yang sudah-sudah paling semata kaki. Tapi ini sudah hampir 70 orang dewasa ini. 30 sentian ya? Sementara Muadi, salah seorang warga setempat menyayangkan sikap pemerintah kota yang tidak peduli mengingat wilayah ini sebetulnya sering terjadi banjir meski hanya sampai di tengah jalan. Pemerintah dianggap tidak tanggap untuk melakukan pencegahan hingga saat ini berdampak banyak rumah warga yang terendam saat terjadi hujan besar. Ya mungkin ya penyumbatan di dua jalur itu lah. Ya mungkin nggak berfungsi dua jalan. Nggak berfungsi ya Pak? Nggak berfungsi, karena tinggilah siring dua jalur daripada untuk rumah masyarakat. Oh gitu. Jadi airnya kalau sini sudah penuh, air ini penuh, baru dia berfungsi. Oh gitu lah. Karena kebalik kota nggak ada, belum pernah ada sebetulnya ini melihat sebetulnya banjir. Hanya berdasarkan, ya kasih banjir, kasih banjir. Dari Bandar Lampung, tim liputan sinarlampung.co melaporkan.